teman-teman di depan kita ada 3 unit printer kita akan membongkar salah satu ini apa yang berharga dari dalam sebuah printer supaya kita mengetahuinya ikuti terus video ini sampai selesai teman-teman printer Canon IP2770 ini biasanya dibeli oleh bakul keledian itu cuma Rp20.000-Rp25.000 mungkin digunakan untuk kanibalan atau diambil on the deal yang berharga saya kurang tahu pokoknya jual bijian Rp20.000-Rp25.000 tapi kalau ini sepertinya tidak laku tapi kita akan mencoba membedahnya apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah unit printer ini yuk kita bedah ya ini teman-teman bodinya printer ini biasanya berbahan keras atau ABS teman-teman ini panel A kemudian ini kalau banyak itu harganya mesti ya cukup mahal karena ini mengandung emas di Youtube juga ada pengolahan bagian ini panel ini panel A harganya Rp50.000-Rp50.000 per kilo kemudian ada beberapa on besi kemudian ada buah katrid katrid hitam dan katrid warna untuk katrid warna ini sudah tidak ada labelnya ini sudah jelek ada sebuah akun Facebook yang khusus mencari katrid seperti ini dengan harga bijian dan juga kiloan tapi untuk harga lebih jelas katrid seperti ini bisa bertanya kepada pemilik akun yang mencari barang seperti ini baik harga bijian ataupun harga kiloan sedikit informasi kalau katrid seperti ini bentuknya masih utuh kita bisa menjual secara bijian seperti stikernya ini masih utuh bagian ini juga tidak terbakar bagian ini juga masih utuh ini insya Allah laku secara bijian tapi kalau stikernya sudah stikernya sudah tidak ada bagian ini atau bagian ini sudah terbakar dan pecah maka harganya kiloan yang cukup berharga di bagian kartrid tentu saja bagian ini ini mengandung emas ini oke sekian teman-teman video tentang apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah printer semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.